Alhamdulillah, kami sebagai tim kampanye nasional Prabowo-Gibran, Alhamdulillah malam hari ini bersyukur sama Allah SWT bahwasannya debat berjalan dengan baik, kondusif, konstruktif, dan sangat edukatif. Saya yakin kami berani mengklaim bahwa penampilan Pak Prabowo pada debat malam hari ini mampu memenangkan perdebatan. Penampilannya tenang, penampilannya enjoy, gagasannya gampang disampaikan dengan enak, diterima dengan publik, kalau soal ada serangan-serangan itu biasa, namanya juga debat. Tapi kami berani mengklaim bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo gampang diterima kepada publik, gagasannya luar biasa, jawabannya pun bahasanya pun gampang dimengerti, dan kemudian taktis secara menjawabnya. Saya yakin kami berani memenang yakin, berani mengklaim bahwa dalam perdebatan ini Pak Prabowo menang, menangkan unggul dalam perdebatan ini. Pak Prabowo jelas, Pak Prabowo sekarang menjadi bagian dari pemerintahan Pak Jokowi. Bagian dari pemerintahan Pak Jokowi. Pak Jokowi sedang mengeluarkan perpres, upaya untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM di masa lalu dengan perpres penyelesaian non-judisial. Baru saja dimulai, Pak Prabowo bagian dari itu. Beliau menunjukkan ketatannya dengan beliau tetap ada dalam pemerintahan. Dan pimpinannya Pak Jokowi. Pak Mahfud pun ada di situ. Dan diguaskan untuk melaksanakan itu, artinya setiap orang, baik Pak Prabowo atau Pak Mahfud sebagai anak buahnya Pak Jokowi, harus menjalankan itu. Artinya tidak ada masalah sebenarnya. Jika mungkin nanti keputusan yang mau ada pengadilan HAM, pun Pak Prabowo sebagai bagian dari pemerintahan, tadi mengatakan, siap melaksanakan. Tidak ada isu. Jadi sebenarnya kalau ada orang merasa bahwa dia sudah berhasil menjalankan Pak Prabowo, menemukan titiknya Pak Prabowo sebenarnya keliru. Karena Pak Prabowo menjawab dengan santai, jalankan saja memang juga jadi perintahnya. Itu tadi pernyataan dari tim SES, pasangan nomor urut dua Prabowo Gibran, ada Nusron Wahid dan Budiman Sujat Miko yang juga percaya diri soal debat yang dilalui para capres di debat perdana hari ini.